Intro Ketua DPRD Tebo Agus Rubianto pimpin langsung rapat paripurna pelantikan antar waktu atau PAW yang berlangsung di aula kantor DPRD pada selasa pagi. Dihadiri Wakil Bupati Tebo Syahlan, Unsur Forkopimda, Staf Ahli, Kepala UPD, tamu undangan lainnya serta keluarga dari M. Yaqub. Pergantian antar waktu ini merupakan pergantian secara resmi M. Yaqub menggantikan Fahruddin Al-Razi dari fraksi Partai Golkar. Ketua DPRD Tebo mengucapkan terima kasih atas dedikasi Fahruddin Al-Razi selama menjadi anggota DPRD Tebo dan mengucapkan selamat atas pelantikan kepada M. Yaqub. Selanjutnya dilaksanakan pembacaan sumpah dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan dan tanda tangan naskah pelantikan. Pergantian mendekati tahun 2019 ini tentunya menjadi PR besar bagi M. Yaqub. Dirinya mengakui akan berusaha semaksimal mungkin meski waktu hanya beberapa bulan lagi dan tetap membawa aspirasi masyarakat. Dirinya menambahkan akan fokus kepada infrastruktur. Ini saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa saya kerjakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat saya kerjakan. Mungkin ya waktunya sempit tapi saya tetap berusaha. Bil saya ada bil 2. yang jelasin di sana itu infrastruktur lah yang banyak kami ketinggalan. Nanti coba kita lirui, coba kita usulkan. Kalau kita berada secara peranggaran atau mengapa-rapat, nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin lah. Dari Jambi, Mas Mullah di Triberata TV, Salam Triberata.